Diduga tidak menggunakan lampu tiga pengendara motor tewas di tempat akibat kecelakaan di jalan Raya Cugenang, Kabupaten Ciancur pada Senin Dinihari. Tiga pengendara motor tewas di tempat setelah bertabrakan dengan satu unit minibus sebelumnya ketiga korban terpental 10 meter dan satu korban terjepit badan minibus. Beginilah kondisi korban pengendara motor metik yang tewas di tempat dan terjepit badan minibus di jalan Raya Cugenang, Kabupaten Ciancur. Saat kejadian, dua korban terpental sejauh 10 meter setelah motor yang mereka kendarai tanpa lampu dan berpenumpang lebih dari dua orang menabrak satu unit minibus Senin Dinihari. Sedangkan penumpang minibus selamat dari kecelakaan ini. Tim dari unit Laka Polres Ciancur dibantu Polsek Cugenang mengevakuasi korban yang terpental dan yang terjepit di badan minibus. Tidak lama kemudian, korban terjepit dievakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Ciancur. Untuk mengurangi kemacetan panjang, polisi pun mengevakuasi minibus dan motor dari tempat kejadian. Menurut warga yang sempat melihat kecelakaan ini, pengendara motor berpenumpang tiga orang tanpa menggunakan lampu melintas dengan kecepatan tinggi dari arah Cipanas menuju Ciancur. Sedangkan minibus dari arah Ciancur menuju Bogor dengan kecepatan sedang, tiba-tiba ditabrak motor. Dari arah Bogor mau ke arah Ciancur. Kemudian pada saat di kampung warung balang Nisa Ciburum ini, datang mobil dari arah Ciancur, mobil Kijang, sehingga terjadi keselakaan. Itu mobil Kijang maju kencang ya Pak? Hal dua-duanya kencang. Kemudian informasi sementara diduga sepeda motor ini perboncingan bertiga tanpa menggunakan penerangan, lampu penerangan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dugaan sementara kelalaian berkendara pengendara motor yang berpenumpang tiga orang tanpa menggunakan lampu.